LPS menilai di mana sebenarnya hambatan terbesar pertumbuhan kredit perbankan ini? Sebetulnya ketika suatu negara baru mengalami tekanan perekonomian, lambatnya respon perbankan terhadap kebijakan moneter itu sering terjadi. Jadi perbankan mungkin masih ragu bahwa recovery yang terjadi belum akan berkesanambungan. Mungkin juga pengusaha juga berpikiran yang sama. Tapi saya pikir kita pemerintah, LPS, OJK, dan lain-lain harus menjelaskan ke publik bahwa perbaikan ekonomi yang terjadi sekarang itu betul-betul berdasarkan fundamental yang kuat dan akan berlangsung terus ke depan. Kalau kita lihat data ekonomi, triwangan ketiga kita sudah tumbuh walaupun negatif. Kalau kita adjust ke pertumbuhan quarter on quarter, terus kita atur seperti pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, penghitungannya, kita sudah tumbuh positif 7% quarter on quarter annual rate di triwangan ketiga tahun 2020 lalu. Dan itu masih positif sehingga triwangan pertama ini. Jadi kita sudah betul-betul keluar dari resesi. Jadi ke depan harusnya ekonomi kita akan membaik. Dan saya pikir perbankan tidak perlu ragu-ragu lagi maupun dunia usaha untuk melihat prospek ekonomi yang baik ke depan dan segera coba atau mulai menambah penyaluran kreditnya ke sistem perekonomian. Dan pengusaha pun biasanya wait and see. Tapi pesan saya adalah jangan wait and see ketika ekonomi sudah memberikan tanda yang kuat seperti ini. Kalau Anda wait and see kelamaan, nanti Anda akan tertinggal. Jadi mulailah melakukan ekspansi usaha Anda. Itu utamanya saya pikir. Baik Pak Purbaya, ini kalau kita mendengar penjelasan dari OJK, ini kan juga disampaikan ini permintaan kreditnya yang masih rendah. Dan banyak pengusaha juga akhirnya memilih untuk melakukan penggalangan dana di pasar saham dibandingkan dengan keperbankan. Apakah ini juga karena upaya dari perbankan yang masih sangat terbatas? Kalau kita lihat pertumbuhannya di kapital market juga sama, masih negatif juga. Tapi kalau kita lihat dengan suku bunga deposito yang rendah, mungkin para pemilik dana ingin mencari alternatif return yang baik. Dan ketika ada perusahaan-perusahaan di kapital market menawarkan investasi, mereka akan masuk. Tapi eventually ketika sudah ada banyak orang berinvestasi di pas kapital market melalui perusahaan-perusahaan yang menerbitkan IPO ataupun menerbitkan salat utang, ekonomi aktivitas akan naik secara keseluruhan dan pelan-pelan kredit perbankan juga akan tumbuh. Jadi apa yang terjadi di kapital market bukan bersaing dengan perbankan, tapi itu adalah komplementari atau saling melengkapi. Ini hanya adalah sinyal awal bahwa ekonomi mulai bergerak dan ketika itu berkesanambungan, perbankan pun akan segera mulai melakukan kredit karena ekonominya akan tumbuh dengan lebih baik. Baik, tapi ini bukannya menjadi sebuah indikasi kalau ternyata pendanaan dari pasar modal ini menjadi lebih menarik begitu bagi korporasi? Ya dan tidak. Kan mereka juga ada yang yaitu tempo, ada yang lainnya untuk salat utang ya. Ya mereka harus masuk ke pasar modal juga. Lebih menarik ya mungkin karena, lebih mudah mungkin karena ketika bunga deposito agak rendah, investor lebih tertarik dari biasanya, dari sebelumnya, untuk membeli surat utang atau memberi investasi di saham perusahaan yang IPO. Jangan lupa untuk menginstall aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih telah menonton!